Intro Hasil kreasi dan inovasi para mahasiswa teknokrat dalam membuat robot tidak diragukan lagi, ini terbukti dengan dipertunjukkannya hasil robot buatan mahasiswa teknokrat. Pada kunjungan pelajar Taman Kanak-kanak Kuorota Ayun, dua bandar lampu pagi tadi ke kampus teknokrat. Sebanyak 15 jenis robot ditampilkan kebolehannya. Dalam melakukan gerakan seperti robot cakil yang mempertunjukkan kemampuannya menari, robot sepak bola menunjukkan kemampuannya mencari dan menendang bola, robot beroda dan robot berkaki menunjukkan kemampuannya memadamkan api, dan terakhir robot terbang menunjukkan kemampuannya sebagai plaksana survei. Karena robot ini di samping kemampuannya terbang cukup tinggi, juga dilengkapi dengan kamera untuk merekam areal di mana robot tersebut melintas, dan hasilnya langsung dapat dimonitor di bawah karena kameranya juga dilengkapi transmitter. Pertama, kalau teknokrat menyandang duilan kampusnya para juara, karena luar biasa inovasi yang dilihat oleh anak-anak, ada robot yang bisa bermain bola, ada robot yang bisa menari, dan banyak lagi berbagai inovasi setiap tahun yang luar biasa, sangat memuaskan bagi anak-anak kuorota ayun, khususnya pada saat anak-anak menyaksikan sendiri. Dan semoga ke depan menjadi benar-benar menjadi suatu kebanggaan Lampung, yang sekarang memang sudah membanggakan buat Provinsi Lampung, semoga ke depan semakin lebih membanggakan lagi, bahkan dapat menembus dalam skala internasional. Kami akan pertahankan prestasi yang sudah berhasil diraih oleh para mahasiswa, kemudian yang kedua, kami akan terus melakukan riset untuk pengembangan bidang robot ini, utamanya kita akan coba kembangkan teknologi-teknologi terapan, yang nanti akan bisa berguna, dan akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, dan mudah-mudahan dari teknologi yang akan kita cipakan nanti, kita akan bisa melhubung, bisa membantu pemerintah dari sisi teknologi robotika, untuk membantu pekerjaan mereka yang barangkali saat ini belum mampu dikerjakan dengan tenaga manusia. Jadi kita akan lebih memfokuskan pada penelitian terapan di bidang robotik.